Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Hasil piala AFFU 23 2023 Timnas Indonesia vs Malaysia Garuda muda buka turnamen dengan hasil minor setelah kalah mengenaskan 2-1 Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Malaysia berakhir dengan skor 2-1 Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia digelar di Stadion Rayong, Thailand pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Garuda muda sempat unggul terlebih dahulu melalui penampilan apik Ramadan Sananta pada menit ke-28 Mendapat umpan dari Franky Misa, Sananta melepaskan tendangan yang gagal dihalau penjaga gawang Malaysia Babak pertama berakhir 1 hingga 0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U23 Malaysia mendapat hadiah penalti Usai Kadek Arel melanggar pemain lawan pada menit ke-53 Eksekusi penalti dari Fergus Tierney tak bisa diamankan oleh Hernando Ari dan membuat skor berubah menjadi 1-1 Tierney membuat Malaysia berbalik unggul melalui sepakannya pada menit ke-62 Benar-benar mengejutkan buruknya penampilan Timnas malam ini membuat Shin Taeyong pusing tujuh keliling melihat buruknya penampilan anak buahnya Padahal ini masih game pertama ujarnya Bukti cara curang Malaysia terbongkar Pantas saja Indonesia kalah tadi malam Di sisi lain kendati kalah ada sejumlah hal yang bisa diambil pada laga ini Salah satunya adalah pelajaran dan bahan untuk membenahi penampilan bagas kafah dan kawan-kawan Salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana tim pelatih Indonesia U23 bisa membenahi kelemahan-kelemahan anak asuhnya Ya pada laga tersebut tampak jelas sejumlah kelemahan para penggawa Garuda Nusantara baik ketika bertahan maupun menyerang Hal pertama yang harus menjadi perhatian Shin Taeyong pada laga kontra Malaysia adalah performa lini belakang timnya Dalam pertandingan tersebut para Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil Kiku Bermain dengan skema 3 back tengah tak membuat pertahanan tim Indonesia U23 kokoh Sebaliknya trio Ferrari, Roby Darwis dan Kadek Arel kerap membuat kesalahan sendiri Seakan komunikasi di antara 3 pemain ini belum lancar Dalam beberapa kesempatan, belum padunya kerja sama 3 pemain ini berbuah peluang bagi Malaysia Tak hanya dalam bertahan, belum padunya kerja sama Ferrari dan kawan-kawan juga tampak ketika mereka mencoba untuk build up permainan Walhasil upaya mereka kerap kandas di kaki pemain Malaysia yang beberapa kali memainkan pressing ketat sejak dari depan Selain trio back tengah yang masih kiku, Shin Taeyong juga perlu meninjau performa dua back sayap mereka Dua wing badge Indonesia pada laga ini Bagas Kaffa dan Frankie Misa juga tampil kurang meyakinkan Pada laga tersebut, sektor yang diisi dua pemain ini, terutama sektor back sayap kiri yang ditempati Frankie Misa Kerap diobrak abrik penggawa Malaysia Dalam beberapa kesempatan, dua wing badge Indonesia ini telat mundur kalah mendapat serangan balik lawan Gol kedua Malaysia ke gawang Indonesia bermula dari lolosnya Akmal Kamal di sisi sektor back sayap kiri Indonesia Dan melepas umpan ke jantung pertahanan skuad Garuda Nusantara Memanfaatkan kekacauan lini pertahanan Indonesia, Fergus Tierney melepas sepakan keras ke gawang Hernando Ari Selain masalah di unit pertahanan, ada lagi hal yang harus menjadi perhatian Shin Taeyong dari permainan skuadnya pada laga ini Jarak antar lini skuad Garuda Nusantara tampak masih terlalu jauh Jauhnya jarak antar lini ini tampak jelas ketika tim Indonesia U23 mendapat serangan dari Malaysia Jarak antara lini tengah dan belakang Garuda Nusantara tak terlalu rapat Hal ini membuat para penggawa Malaysia leluasa mengeksploitasi ruang yang ada Bahkan ada satu momen di mana para tiga orang pemain belakang Indonesia harus menghadapi lima pemain Malaysia yang melakukan serangan balik Media Malaysia salahkan PSSI soal dua pemain timnas Indonesia yang batal tampil di piala AFFU 230-2023 Salah satu media Malaysia makan bola soroti dua pemain timnas Indonesia yang batal tampil di piala AFFU 230-2023 Dua pemain timnas Indonesia U23 tersebut ialah Komang Teguh dan Titan Agung yang disangsi AFC Buntut dari kerusuhan di partai final SEA Games 2023 lalu melawan Thailand Media Malaysia makan bola pun langsung menyoroti dan menganggap jika timnas Indonesia U23 tak akan menampilkan kekuatan maksimal dalam laga melawan Malaysia Itu akan mempengaruhi upaya pelatih tim Garuda Shintai Yong untuk membentuk skuad yang solid melawan harimau muda tulis media Malaysia makan bola Dalam hal ini makan bola yang merupakan media dari Malaysia ini juga menyalahkan PSSI yang tidak mengecek status pemain yang diboyong sebelum turnamen Inilah salah satu hal yang membuat penampilan timnas kita buruk Terutama dalam sektor back pertahanan Tiadanya Rizky Rido seakan kehilangan arah permainan timnas malam ini Siapakah yang patut disalahkan atas kekalahan tersebut? Kalah dari Malaysia dengan skor 1-2 begini reaksi Shintai Yong Pelatih timnas Indonesia U23 Shintai Yong angkat bicara mengenai kekalahan yang didera oleh Garuda Muda Shintai Yong berujar timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak seharusnya mengalami kekalahan Ia menilai momen penalti yang dianggapnya sebagai suatu keputusan yang kontroversial Terutama dalam hal pelanggaran yang melibatkan Kadek Aral Sebenarnya penalti itu bukanlah suatu pelanggaran Seharusnya itu bukan menjadi titik penalti dan mungkin itulah yang mengubah alur permainan Kekalahan dari Malaysia menjadikan timnas Indonesia U23 terdampar di peringkat ketiga Atau dasar dari kelasemen grup B Hasil yang tidak menguntungkan ini membuat peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak semifinal menjadi semakin sulit Saat ini berdasarkan posisi yang ada Indonesia memiliki peluang untuk menjadi runner up terbaik sebagai alternatif Terkait hasil pertandingan tersebut Sintai Yong menegaskan tetap akan berusaha sebaik mungkin Meskipun melihat hasil pertandingan kami akan tetap berusaha melakukan yang terbaik sejauh yang kami mampu imbuhnya Meskipun menghadapi rintangan mereka bertekad memberikan penampilan terbaik dan mengambil pelajaran berharga dari setiap pertandingan Bagi kami turnamen ini memang terasa seperti uji coba namun tetap saja kami akan berupaya memberikan performa terbaik kami hingga kompetisi ini berakhir Demikian STY Terima kasih telah menonton